Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Untuk edisi cerita misteri kali ini Berkisah tentang seorang pria yang sudah bercerai dengan istrinya Namun ketika pria ini sedang mengasingkan dirinya di sebuah negara kecil Yang bernama Maladewa Ada sebuah insiden menarik Dimana ada seorang hantu wanita yang menyerupai istrinya Hingga dirinya melakukan hubungan suami istri Dan bagaimanakah kisah selengkapnya Langsung saja kita simak Sebuah kisah misteri nyata yang berjudul Hantu Wanita Yang Menyerupai Istriku Begitu pengadilan agama Jakarta Selatan tetapkan kami bercerai Batinku begitu tertekan dan stres berat Pada dasarnya saya tidak mau bercerai dengan Risna Hernita Begitu juga dengan Risna Dia juga tidak mau bercerai denganku Kami bukan saja saling cinta dan mencintai Tapi kami berdua sangat saling membutuhkan Namun Hariman Hermawan 56 tahun Ayah kandung Risna mertuaku memaksa kami bercerai Dia tidak mau anaknya bersuamikan saya sampai kapanpun Risna bantu-membantu sudah melawan Menentang Tapi ayah dan ibunya mengancam Risna ketakutan Kemudian dengan sangat terpaksa menceraikan aku Risna menangis ketika Hakim mengetuk palu perceraian itu Aku juga begitu Tak tahan menghadapi kenyataan ini Apalagi anak perempuan milikku satu-satunya yang masih berumur 3 tahun Hak perwaliannya jatuh ke tangan Risna Dan Risna bersama anakku itu ditarik ke rumah mertuaku yang glamor Di pondok indah Jakarta Selatan Perpisahan itu menciptakan saya terduduk Terpuruk dan menderita batin Tapi ya mau dikata apa lagi Risna memenangkan orang tuanya Dan ia tidak mau berkeras hidup bersamaku Hakim dan Panitra malah memintaku untuk membujuk Risna Semoga ia menentang perlakuan orang tuanya yang keliru Tetapi Risna tidak berani Dan ia lebih menentukan ayah dan ibunya Jika istri saudara berkeras tidak mau cerai Perceraian ini tidak akan mungkin terjadi Kata Panitra pengadilan agama Jakarta Selatan Di Ampera Raya Kemang Jakarta Selatan kepadaku Karena sudah diputus cerai Dan istri serta anakku sudah ditarik dari rumahku Maka saya tidak bisa mengupayakan aturan apapun Istriku telah diambil Anakku juga tidak boleh bertemu dengan saya untuk selamanya Pernikahanku dengan Risna memang perkawinan yang tidak wajar Kami berbacaran secara backstreet Alasannya yakni saya tidak disetujui oleh Hermawan Sebagai calon mantu Aku bukan orang berpangkat dan bukan pula orang kaya Sementara mereka adalah keluarga terhormat Masih berdarah biru dan keraton maceti alam Sedangkan saya anak orang biasa dan bukan keluarga terhormat Karena hamil duluan Maka saya dinikahkan secara terpaksa Dan hanya formalitas Setelah anak kami lahir dan agak besar Risna diambil lagi Dan belakangan dinikahkan dengan pengusaha muda Arman Hibmi Akibat pikiran kacau dan frustasi berat Saya resikonya berhenti bekerja sebagai wartawan harian sore Aku minta berhenti dan merantau ke luar negeri Dengan uang yang ada di bank Saya gunakan untuk melamar kerja ke negara kecil Maladewa Rat Sri Lanka Asia Barat Dengan pesawat Garuda Indonesia GA-344 Airbus Saya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Torahim Nasir, Maladewa Aku membawa uang 5.000 dolar Amerika Dari hasil menjual rumahku di Kriya Kencana Aku bertekad merantau ke luar negeri Dan tidak akan kembali lagi selamanya Jakarta terlalu pahit bagiku Indonesia terasa begitu kejam kepadaku Utamanya yakni Pak Hermawan dan Risna mantan istriku Begitu mendarat di Bandara Ibrahim Nasir Saya segera menyewa taksi menuju sentral Headquarter Madiverse National Defense Force Markas besar militer Maladewa Dan menemui teman baikku Abdul Syukur yang menjadi pegawai di sana Abdul Syukur yakni penduduk Maladewa asal Indonesia Yang sekarang sudah menjadi warga negara Maladewa Dia telah beristri dan beranak di negeri kepulauan kecil itu Abdul Syukur yakni teman baikku semenjak SD di Bangkal Pinang Bangka Dan kami berpisah sesudah kami masuk sekolah menengah pertama di Jakarta Aku masuk sekolah menengah pertama 23 Abdul Syukur masuk sekolah menengah pertama 58 Begitu tamat SMA Saya meneruskan ke Akademi Tinggi Jurnalistik STP kala itu Sementara Abdul Syukur merantau ke Maladewa Bekerja di hotel berpintang Holiday Inn Sesampainya di markas tentara Maladewa itu Abdul Syukur menyambutku dengan hangat Dia senang sekali saya datang Walau sedikit kesal Alasannya yakni saya tidak menelponnya dulu ketika akan berangkat Jika kau memberitahu Pastilah kau ku jemput dengan mobilku ke Bandar Ibrahim Nur Katanya Abdul ketika itu meminta izin di kantornya Untuk membawa saya ke rumahnya di Jalan Amir Ahmed Magu Sebuah rumah yang cukup glamor Dengan taman yang indah di alamanya Di tamanku ini ada semua jenis bunga yang ada di dunia Katanya Kau sudah kaya rah ya Abdul Candaku How? Saya paling miskin disini Orang sini kaya-kaya semua kawan Desisnya Setelah makan siang Abdul mengajakku pulang Dan Abdul mengenalkan istrinya padaku Istri Abdul Syarifa Novita Asal Arab Bermarga Al-Atas yang sudah semenjak lahir berada di Maladewa Anak Abdul tiga Yang semuanya duduk di bangku sekolah menengah pertama negeri setempat Setelah berbincang dengan anak dan istrinya Abdul mengantarkan saya ke Hotel Bintang 5 Holiday Inn Tempatnya bekerja dulu Disini Abdul diberi diskon khusus Dan saya ditraktir untuk 10 hari tinggal di hotel Hotel Holiday Inn begitu indah Pemandangan lautnya luar biasa Dimana matahari terbenam bisa kita lihat jelas dari kamar hotel Restoran dibentuk di atas maritim dengan bunyi ombak dan burung-burung senja Yang berseliweran mencari ikan Namun ketika saya ingat anakku dan Risna Pemandangan yang indah itu menjadi hambar Kecantikan alam itu tidak bisa mengobati hatiku yang merana Namun untuk menciptakan nyaman pertemuanku dengan teman lamaku Abdul Saya belum menceritakan keadaan hidupku sesungguhnya Dimana aku telah dicerai oleh istri dan ditinggal oleh anak semata wayangku yang kucintai Pada malam hari pukul 23.00 Abdul Syukur pamit meninggalkanku di hotel Sebelumnya kami ngobrol panjang dan menikmati spa di hotel super glamour itu Besok sore sepulang kantor Saya tiba lagi Kita jalan-jalan ke kota Medivas yang indah ini Cetus Abdul Syukur Sambil berpamitan denganku pulang Dengan kendaraan beroda 4 sedan Ferrari Sport yang keren Malam itu selasa pon 10 Mei 2011 Mataku tak sanggup kubejamkan Sepeninggal Abdul Syukur Pikirku saya kelelahan dan sanggup tidur Namun malam itu saya teringat akan kelucuan anakku Akan kemesraan dengan Rizna yang jelita Aku membayangkan betapa bahagianya kami dulu Ketika sebelum Hermawan mengambil istri dan anak tunggalku Untuk membunuh perasaanku yang gundah gulana Alasannya yakni ingat Rizna dan anakku Saya keluar kamar lalu menuju restoran di atas laut Aku memesan masakan khas Jepang Tempura dan dua botol bir Guinness Beer di meja pojok Setelah makan tempura Saya minum bir dua botol menghadap laut Aku melihat sinar bulan yang begitu indah Walau tidak utuh Namun rembulan itu begitu anggun Bagus dan syahdu Membawa saya kepada sorga dunia yang tiada tara Dalam keadaan setengah sadar Alasannya yakni minuman beralkohol yang cukup banyak Saya melihat seorang wanita yang mirip Rizna Di bawah lampu merkuri di beranda restoran Holiday Inn Dini hari sekitar 2.30 waktu Maladewa Rizna Oh Rizna Batinku Aku segera berdiri keluar restoran Masuk ke beranda dan mendekati lampu merkuri Begitu mendekati perempuan itu hatiku berbunga-bunga Ia ternyata benar adanya Rizna mantan istriku yang sangat saya cintai Rizna memeluku dan saya memeluk erat dirinya Kenapa kau disini Dan kapan engkau tiba sayang Tanyaku Aku sudah mendengar bahwa kau pergi meninggalkan Indonesia Dan berada di Maladewa ini Maka itu saya menyusulmu kesini Ayah dan ibuku tidak tahu saya berangkat Anak kita dijaga oleh mereka Mereka sangat ketat menjaga anak kita Alasannya yakni ia takut kalau-kalau anak kita engkau culik Kisah Rizna Rizna mengaku bahwa ia masih sangat mencintaiku Dan rela tinggal di Maladewa untuk mendampingiku Benarkah? Kataku Dengan mengangguk penuh keyakinan Rizna meyakinkan kepadaku Bahwa ia siap sehidup semati denganku di Maladewa Aku segera menarik tangan Rizna masuk ke kamar hotelku Rizna saya ajak tidur di kamarku malam itu Dan kami melakukan hubungan suami istri dini hari itu Setelah lelah bercinta dengan kesakralannya Kami berdua tertidur Namun begitu saya terbangun menjelang siang Pukul 11 lebih 34 Aku turun ke lobby restoran dan drugstore Tidak menemukan Rizna sama sekali Aku segera menelpon adikku di Jakarta Dan kusuruh mendatangi rumah Rizna untuk menanyakan keadaannya Didapatlah jawaban Arkian Ternyata Rizna ada di rumahnya di Pondok Indah Dan ia tidak kemana-mana Dia ada di Jakarta Dan tidak kemana-mana Kata adikku Lah Rizna yang tiba ke Holiday Inn Maladewa dan tidur denganku Siapa itu? Batinku Bahkan adikku yang kusuruh memonitor Rizna Malah menyebut bahwa Rizna akan segera dinikahkan dengan Hibmi Pengusaha muda yang tampan dan kaya raya Mereka sebentar lagi akan menikah Dan Pak Irmawan telah mendapatkan pinangan Hibmi itu Tegas adikku dari Jakarta Aku panik, cemas, dan resah Memikirkan siapa perempuan yang persis Rizna yang tidur denganku semalam Belum sempat saya menanyakan hal gangguan mistis di Holiday Inn Abdul Syukur sudah tiba menemui di lobby hotel Ada apa kau kelihatan cemas dan gelisah? Tanya Abdul Syukur penasaran Karena keadaan mendesak Akhirnya saya menceritakan keadaanku secara terang-benderang wacana keadaanku Aku terpaksa menceritakan keadaanku sesungguhnya Dan apa tujuanku tiba ke Maladewa Abdul Syukur tersentak Namun ia harus mendapatkan kenyataan ini Kasian benar nasibmu Tapi sudahlah Lupakan itu dan tinggallah disini Saya akan mencarikan pekerjaan untukmu Semoga kau lupakan istri dan tanah air Kata Abdul Syukur serius Tapi Dul Siapa perempuan yang tidur denganku tadi malam? Dia persis sekali dengan Rizna Bukan hanya wajah, tubuh, bunyi Tapi juga semuanya 100% Rizna Istriku Dul Tanyaku Hantu 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 Saya yakin itu hantu Maladewa Yang menyamar sebagai istrimu Belakangan ini memang banyak hantu yang bergentayangan mencari laki-laki untuk diajak bersenggamah Ungkap Abdul Syukur sungguh-sungguh Sudah banyak kesaksian laki-laki di Maladewa ini Dimana hantu itu menyamar istri-istri Menyamar gadis-gadis Pekerja sekomersial Untuk menjerat mangsa Mereka adalah hantu perempuan yang haus seks Terang Abdul Syukur Abdul Syukur kemudian mengantarkan info in line Yang ada di hp androidnya Wacana hantu bagus yang meresahkan itu Aku kemudian melihat ke layar handphone itu Dan membaca info yang dimaksud Alkisah Ternyata memang banyak korban hantu perempuan Semuanya melaksanakan hubungan intim dan terkecoh Aku membayangkan insiden ketika hantu itu tiba menyamar Rizna Dia berdiri di bawah merkuri Dengan senyuman serta gaya berdirinya persis Rizna Begitu juga dengan cara berjalan Anjir tubuhnya dan bunyi desahnya Persis sekali dengan Rizna Hantu itu pikirku Berarti tahu betul wacana Rizna Hingga ia bisa menyerupai mantan istriku itu Hantu Yakni bangsa jin Ada yang beragama Ada yang tidak beragama Tapi intinya Semua jin sangatlah cerdas Cekatan dan cepat menirukan insan Alasannya yakni ia dengan cepat pula mengikuti keadaan Dimanapun ia berada Ingat Jin itu bisa mengintip Memonitor insan yang hidup maupun yang mati Jangankan manusia Malekat pun yang membawa info dari Allah untuk manusia Terkadang sanggup diintip oleh jin Cuma jin yang jahat biasa mengecoh dan mengerjai manusia Itulah hantu yang menirukan mantan istri Anda itu Kata paranormal Johana Ponjabi Dukun perempuan yang mukim di Jalan Murangi Amaku Sebelah Masjid Besar Anur di Maladewa Tengah Johana Ponjabi Yakni dukun perempuan yang sangat dikenal di Maladewa Abdul Syukur membawa saya ke dukun bagus ini Alasannya yakni ia berulang kali minta nasihat spiritual Dan supranaturalis Maldives ini Bahkan Abdul Syukur merasa sukses di negeri ini Berkat pemberian doa-doa dari Johana Ponjabi Mu'alaf wanita yang dulunya beragama bukan Islam Allah yang meridui kesuksesan saya Allah yang menolong Tetapi tugas doa-doa ampuh dari Johana Memperbesarkan kesuksesan itu Ungkap Abdul Syukur kepadaku Kepada Johana Ponjabi saya meminta Semoga hantu yang menyama Risna itu kembali lagi Bahkan jika bisa Saya akan menikahi hantu itu Mendengar undanganku kepada Johana ini Abdul Syukur tersentak Gila kamu Kau mau menikah dengan hantu Tanya Abdul Syukur yang disambut tawa Oleh Johana Ponjabi Kalau ia mau menikah dengan hantu Yang mirip mantan istrinya itu Tidak ada masalah Saya dengan gampang memunculkannya Dan malam ini saya datangkan untuk dia Tiap malam ia akan tiba ke hotelmu Dan akan persis mirip mantan istrimu Kata Johana Ponjabi Saking cintanya saya kepada Risna Maka saya tetapkan untuk menikah dengan hantu itu Pada mulanya Abdul Syukur menentang Tapi belakangan alasannya Yakni tahu permasalahanku Ia jadi mendukungku Malam harinya Saya tiba sendiri ke kawasan praktek Johana Abdul Syukur menyusul sesudah ritual pernikahanku dengan hantu itu selesai Risna tiba dengan busana anggun kebaya ala Indonesia Dengan sanggul yang penuh bunga kantil Mawar dan melati Sejak itu Risna palsu ini menjadi istriku Dan ikut bersamaku di Hotel Holiday Inn Resort Tempatku menginap Karena pemberian supranatural Johana Pula Saya cepat mendapatkan pekerjaan di Maladewa Aku bekerja di Voice of Maldive Televisi setempat sebagai reporter Gajiku cukup untuk mengontrak sebuah apartemen matras untuk setahun Setiap malam ketika matahari sudah terbenam Risna tiba dan menemaniku Sedangkan dikala matahari akan terbit Risna menghilang Ia keluar cendela kamar Kemudian terbang ke samudera India Risna istriku ternyata hantu yang bermukim di samudera India Di maritim ujung kulon Banten Selatan Dia mengikuti saya ketika masih bersama Risna masih bersamaku Ketika saya merantau ke Maladewa Jin perempuan samudera India ini juga mengikutiku ke Maladewa Dia mencintaiku dan naksir aku semenjak lama Lalu menyamar sebagai perempuan pujaan dan kecintaanku Risna hernita yang celita Belakangan Risna hernita telah menjadi istri hibmi Pengusaha kaya raya dan memiliki seorang anak Tapi ada satu hal yang menciptakan saya senang Alasannya yakni saya mendengar Bahwa hibmi sangat menyayangi anakku Anak tirinya bawaan dari Risna hernita Hermawan tidak mau anakku ditinggal dengan hibmi di Ceneri Jakarta Selatan Tapi tetap tinggal dengan mereka di Pondok Indah Namun belakangan saya senang sekali Alasannya yakni saya diperbolehkan berbicara dengan anakku via telpon Anakku tetap mengakui saya bapaknya Dan ia kepingin sekali ke Maladewa Untuk tinggal beberapa hari bersamaku Itu pun akan dilakukannya Jikalau kakeknya mengizinkan Tuan Hariman Hermawan yang Jumawa Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!